Intro Ini dari Ibu Handriyantini tahun 2009, beliau berpendapat bahwa game pembelajaran atau game edukasi merupakan salah satu jenis media yang digunakan dalam memberikan pengajaran Bapak-Ibu, berupa permainan dengan tujuan untuk merangsang daya pikir dan meningkatkan konsentrasi melalui media yang unik dan juga menarik. Jadi dari perkataan Ibu Handriyantini kita dapat tahu bahwa game edukasi adalah jenis media untuk menyampaikan materi berupa dalam bentuk permainan. Jadi menyampaikan materinya dalam bentuk permainan. Nah, pendapat lain dari Pransky tahun 2012, beliau berpendapat bahwa game edukasi adalah suatu bentuk permainan yang dibuat dan didesain untuk tujuan belajar. Namun dalam game edukasi biasanya menawarkan bermain untuk bersenang-senang. Jadi dari Pransky ini Bapak-Ibu, beliau berpendapat bahwa game edukasi itu permainan yang dibuat dan didesain untuk tujuan pembelajaran. Tapi harus biasanya dikemas supaya anak-anak itu senang. Oke, jadi dapat kita ambil kesempatan bahwa game edukasi ini game pembelajaran atau media yang digunakan untuk menyampaikan materi atau memperkuat materi dalam bentuk permainan. Nah, selanjutnya. Nah, ini Bapak-Ibu, biasanya game edukasi itu dirancang untuk menyampaikan materi pembelajaran atau memperkuat pemahaman tentang konsep pembelajaran. Nah, ini dari Peterson tahun 2003 ya, beliau berpendapat bahwa penggunaan dari game edukasi itu biasanya ada dua ya. Untuk menyampaikan materi atau memperkuat pemahaman tentang konsep pembelajaran atau konsep materi yang sudah atau mau diterimakan. Oke, itu Bapak-Ibu ya tentang game pembelajaran. Lalu kita cari tahu manfaat apa sih yang kita dapatkan ketika kita menggunakan game pembelajaran diterapkan ke siswa gitu ya. Nah, yang pertama Bapak-Ibu, game edukasi itu dapat bermanfaat sebagai media pembelajaran untuk menyampaikan informasi, ilmu pengetahuan atau materi pembelajaran secara interaktif dan menarik bagi anak gitu ya. Manfaat yang pertama, pasti ya sebagai media pembelajaran untuk menyampaikan informasi, Bapak-Ibu. Itu manfaat yang pertama. Nah, manfaat yang kedua apa, Mas? Manfaat yang kedua, game edukasi itu dapat menciptakan lingkungan bermain yang menarik, aman, dan juga menyenangkan sehingga dapat meningkatkan kualitas belajar anak. Jadi, game edukasi itu kita dapat membuat kelas kita lebih hidup gitu ya, lingkungannya lebih menarik dan juga menyenangkan untuk anak dapat melakukan proses pembelajaran gitu ya. Sehingga nanti diharapkan hasilnya kualitas pembelajaran akan lebih baik lagi. Tuh, manfaat. Nah, ini manfaat yang ketiga, Bapak-Ibu ini meningkatkan konsentrasi dan perhatian. Nah, ini Bapak-Ibu jelasannya, untuk berhasil dalam permainan, pemain itu perlu mempertahankan tingkat konsentrasi dan perhatian yang tinggi. Ini dapat membantu meningkatkan keterampilan fokus dan daya tahan mental. Nah, game edukasi kan biasanya disajikan dalam bentuk-bentuk yang setiap tebak gambar atau nggak game masih nanti akan dijelaskan ya. Itu tuh biasanya ada sesuatu yang bisa meningkatkan konsentrasi ya. Biasanya kalau kita teledur dikit, wah, atau kepencet yang salah, kita akan gagal gitu ya. Atau misalnya ada jawaban dan jawabannya salah akan gagal gitu ya. Jadi, peserta itu harus konsentrasi. Apalagi kalau kayak game masih itu ya, game labirin gitu ya. Kalau mereka keluar dari jalur itu, biasanya akan gagal gitu ya. Jadi, harus konsentrasi banget nih. Agar nanti, nanti akan saya lihatkan bentuk game masih yang sudah saya spill ini. Nah, itu gamenya tuh seperti membuat, merasakan itu harus melewati ruang atau lintasan gitu yang sudah kita siapkan. Sudah kita siapkan sebelumnya. Apabila mereka keluar dari jalur, maka akan gagal. Itu kan bentuk permainan yang mampu untuk meningkatkan konsentrasi dan perhatian misu gitu. Jadi, kalau mereka nggak konsent ya, pasti akan gagal atau tidak bisa gitu ya. Nah, itu manfaat yang ketiga. Terus yang manfaat yang keempat, meningkatkan kreativitas. Game seringkali memberikan pemain kesempatan untuk menggunakan kreativitas mereka dalam menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan. Ini dapat merasa perkembangan keterampilan kreatif dan inovatif. Nah, dalam game itu kan kita biasanya ada tugas-tugas atau ada tujuan yang harus diselesaikan, ada rintangannya gitu ya. Nah, siswa itu biasanya dituntut untuk kreatif gitu ya, untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, karena hal ini biasanya akan merangsang keterampilan kreatif dan inovatif dalam berpikir siswa gitu ya. Oke, itu manfaatnya, Bapak-Ibu. Nah, ini beberapa karakteristik game edukasi. Setelah kita tahu pengertian game pembelajaran, terus manfaatnya apa, nah, karakteristiknya apa sih, Mas? Nah, ini saya mengutip dari Malon dan Leper. Bahwa game edukasi itu memiliki beberapa karakteristik. Nah, yang pertama itu ada tantangan. Nah, biasanya dalam game edukasi, tantangan digunakan untuk menarik pemain. Menarik minat pemain ya, dengan tujuan agar pemain menyelesaikan masalah yang diujikan atau diberikan. Jadi, dalam kita nanti membuat game pembelajaran, usahakan ada jenjang atau tingkat kesulitannya. Jadi, tidak flat gamenya seperti itu saja terus gitu. Karena kalau gamenya seperti itu saja nanti, tidak tantangan, maka siswa itu akan bosan gitu. Jadi, kalau dibuat semakin lama, semakin rumit, dan lain sebagainya, maka siswa itu atau pemain di game itu akan tertantang. Saya harus bisa, saya harus bisa gitu. Oke. Ini itu karakteristik yang pertama. Ini karakteristik yang kedua yaitu memunculkan rasa ingin tahu. Nah, game edukasi itu bapak-ibu dirancang untuk memunculkan rasa ingin tahu pemain, baik sensorik maupun kognitifnya ya. Penggunaan audio dan efek visual dapat meningkatkan rasa ingin tahu sensorik, bapak-ibu. Sedangkan rasa ingin tahu kognitif dapat muncul ketika pemain tertarik dan terus memainkan game edukasi tersebut. Ada dua ya. Jadi, game yang kita buat itu ya harus mampu menarik perhatian siswa gitu ya. Tidak bisa dijadikan semua, tapi harus ada unsur yang mampu membuat siswa itu ingin belajar lebih gitu ya. Itu manfaat yang ketiga. Yang kedua, yang ketiga itu adanya kontrol ya. Kontrol ini berfungsi sebagai penentu nasib pemain. Kontrol ini dibutuhkan untuk menentukan keputusan yang tepat yang dapat memberikan hasil yang baik. Nah, dalam game edukasi itu bapak-ibu, kontrol itu juga dijadikan sebagai pembelajaran dan pengalaman siswa itu. Oke, jadi ini ya bapak-ibu ya, tiga karakteristik game pembelajaran. Yang pertama, ada tantangannya. Dalam membuat game edukasi, kita harus membuat gamenya ada tantangannya. Yang kedua, memunculkan rasa ingin tahu. Game edukasi itu usahakan memunculkan rasa ingin tahu siswa untuk belajar lebih dari game edukasi tersebut. Misalnya kita menyampaikan materi apa, dan kita nanti bisa men-spill sesuatu materi, nanti siswa harus belajar itu dan lain sebagainya. Yang ketiga, adanya kontrol ya. Jadi siswa itu bisa bermain sesuka mereka dari mana, misalnya dari belajar mau pengertian dulu dan lain sebagainya. Jadi ada kontrol. Mereka misalnya lagi men-tubak gambar ya, mereka bisa membuka, kan ada pilihan nomor nih, nanti saya lihatkan juga ya. Ada pilihan nomor, nomor 1 sampai 9 misalnya. Nah, mereka harus men-tubak nih, nomor 1 itu apa, nomor 2 itu apa, nomor 3 itu apa, dan lain sebagainya gitu. Terima kasih telah men-tubak.